Dari kualifikasi itu setelah selesai game dan mungkin itu adalah sebuah inisiasi yang dilakukan oleh penyelenggara dalam rangka mendorong asisi entertainmentnya. Jadi nanti, sebenarnya awalnya kan bagus lagu kebangsaan, mungkin nanti kita akan meminta ke depan konsepnya tetap sama mungkin tapi pemilihan dari lagunya yang nuansanya sesuai dengan kondisi. Mas, soal ada evolusi soal artis-artis yang ngeisi mungkin mas ke depan? Oh enggak lah kalau itu, kan Anang Asyanti ini merupakan salah satu artis nasional yang saya rasa juga sangat digemari masyarakat Indonesia dan lagu-lagunya juga sangat baik. Mungkin kemarin sedikit miss karena tiba-tiba lagunya romansa tapi kita lagi menang. Tapi kan sebelumnya kalau nggak salah menyanyikan lagu kebangsaan dan juga melakukan lagu nasional dan itu sangat bagus sekali. Mas, soal pencinta yang meminta rumput GBK dibagi-bagi konser karena rumputnya tidak baik, nah ini seperti apa? Ya, pastinya idealnya memang setiap pertandingan bola menggunakan rumput yang 100% kondisi fit. Nah, ini kita juga selalu mendorong GBK yang kita juga harus apresiasi. Hari ini GBK selalu mencari pola treatment yang terbaik. Dan sekarang progresnya sangat baik dan ke depan saya rasa ini akan dilakukan adanya perawatan rumput untuk turseri di lahan tertentu agar pergantian rumputnya ini makin terawat dan makin cepat. Jadi, more mixed use. Mas, Pak, apa kan mendukung juga soal maksudnya tidak lagi digunakan di konser hanya khusus untuk pengadilan olahraga? Ya, pastinya yang kita dukung adalah bagaimana bisa merawat GBK ini penggunaannya prioritas untuk olahraga itu pertama. Tapi, apa yang penting bagaimana juga stadion ini juga bisa menjadi pusat kegiatan kemasyarakatan. Jadi, ini memang yang harus kita dukung dan percepat bagaimana treatment rumput ini yang paling ideal. Dan ini kita mendukung GBK akan melakukan lahan 1 hektare untuk turseri. Jadi, ini nantinya ke depan mau itu dipakai konser dan bola, jadwalnya ini bisa berdekatan. Oke, terima kasih. 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 Yang September yang di Stadion Bung Tomo, nah itu bagaimana kepastiannya untuk masalah rumput dan lain sebagainya? Ya, saya rasa Bung Tomo sudah qualified sebagai FIFA dan kemarin dipakai untuk U17. Saya rasa persiapannya pasti siap dan masih... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.